Pemirsa Entrepreneurship Award ke-8 tahun 2024 resmi digelar. Universitas Muhammadiyah Jambi berkesempatan untuk menjadi tuan rumah yang disambut hangat dan antusias oleh kalangan mahasiswa-mahasiswi berikut liputannya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Berita Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Bertempat di Aula Universitas Muhammadiyah Jambi, kegiatan Launching Entrepreneurship Award ke-8 resmi digelar pada Rabu 28 Februari 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Jambil Haris, didampingi Rektor Universitas Muhammadiyah, Hendra Kurniawan, serta pejabat lainnya. Antusias dirasakan oleh para mahasiswa dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah selaku tuan rumah. Tampak pada saat kegiatan berlangsung, para mahasiswa-mahasiswi menggelar bazar produk UMKM yang mereka geluti, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Mirawati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jambi mengatakan, ia berterima kasih kepada kampusnya yang telah bersedia menjadi tuan rumah. Karena ini kesempatan yang bagus bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mempromosikan produk-produk UMKM produksi mereka. Mirawati mengajak kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi untuk mulai menggiatkan wira usaha. Kami dari mahasiswa sebenarnya mengucapkan terima kasih banyak, karena memang tahun ini kampus kami menjadi tuan rumah dari acara Entrepreneur Health Award. Nah ini jadi salah satu pembicu kami untuk sangat antusias mengikuti acara ini. Karena memang di kampus kami itu juga memang ada fakultas ekonomi dan bisnis, jadi memang kami itu tidak ada jiwa wira usaha. Dan dengan acara ini kami ke depannya berharap ini adalah yang akan menyebabkan kami untuk melangkah ke depan bagaimana kami menempatkan usaha kami, bagaimana kami bersihkan menjadi seorang entah pelayanan.